Intro Ya 6 bulan berlalu pasca Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesnek Pratikno dan Seskap Ramono Anung mengumumkan kasus pertama positif COVID-19. Artinya 6 bulan Indonesia berada dalam masa pandemi namun jumlah kasus COVID-19 di tanah air belum juga turun namun semakin tinggi. Seher Jono Syaputra kita akan berbincang lebih jauh terkait 6 bulan pandemi COVID-19 masih tinggi. Sebelum kami hadirkan perbincangannya, hadapan Anda terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai dengan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Doni menyebut angka positif COVID-19 ikut meningkat seiring pemberlakuan sistem ganjil genap di Ibu Kota. Ya Doni mengatakan pemberlakuan sistem ganjil genap membuat jumlah penumpang transportasi umum seperti kereta rel listrik KRL dan bus Transjakarta meningkat. Peningkatan jumlah penumpang itulah yang menurutnya menyebabkan adanya kerumunan di transportasi umum sehingga berpotensi memunculkan penyebaran corona. Hal itu disampaikan Doni saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Doni mengungkapkan 62 persen dari 944 pasien COVID-19 yang kini dirawat di Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum. Untuk itu Doni meminta Pemprov DKI mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap di Ibu Kota. Kemudian kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap. Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu penumpang per hari. Angka 3,5 persen ini kelihatannya adalah sedikit. Tetapi karena jumlah penumpang yang ada di Ketap ini cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong. Ruang ICU Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur penuh dengan pasien COVID-19. Rencananya rumah sakit akan menambah 4 ruangan isolasi untuk dapat menampung pasien. Ya, ruang ICU Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Jakarta dalam kondisi penuh oleh pasien COVID-19. Dari 43 pasien yang dirawat, 17 diantaranya adalah pasien COVID-19. Pihak rumah sakit cukup kewalahan untuk menyiapkan ruangan isolasi karena terus bertambahnya pasien positif corona. Rencananya rumah sakit Kartika Pulau Mas akan menambah 4 ruangan ICU isolasi khusus pasien COVID-19. Dan pihak rumah sakit menyiapkan 4 kontainer berdiri di halaman rumah sakit Kartika Pulau Mas. Kontainer sepanjang 6 meter dengan lebar 2,5 meter ini difungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Mengurangi kepadatan di rumah sakit, pemerintah akan memindahkan pasien sedang dan ringan ke Wisma Atlet. Sementara di Bogor, Jawa Barat, banyaknya penambahan kasus positif COVID-19 mengakibatkan rumah sakit rujukan hampir terisi penuh. Dan saat ini 81 persen tempat tidur untuk kasus COVID-19 di rumah sakit rujukan telah terisi. Terus meningkatnya angka positif COVID-19 di kota Bogor, Jawa Barat membuat ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan hanya menyisakan 19 persen kuota. Ini artinya layanan kesehatan pasien positif COVID-19 terisi hampir penuh padahal kuota tempat tidur yang disediakan rumah sakit rujukan mencapai 254 di kota Bogor. Ya, sebanyak 16 tenaga medis dokter di Sumatera Utara Tegugur akibat COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan Polymers Chain Reaction atau PCR. Ke 16 dokter terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis di 6 daerah di Sumut. Ya, duka masih meliputi tim medis di Medan Sumatera Utara. Pekan lalu 2 dokter meninggal akibat terpapar COVID-19 yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis ortopedi meninggal dunia 30 Agustus lalu. Data ID, 16 dokter di Sumatera Utara gugur akibat COVID-19 di 6 daerah yaitu Medan, Pematang Siantar, Labuhan Batu Utara Kisaran, Deli Serdang, dan Padang Sedenpuan. Satgas COVID-19 khawatir banyaknya dokter yang gugur berdampak pada pelayanan pasien di rumah sakit. Tugus tugas percepatan penangan COVID-19 Sumatera Utara menghimbau seluruh rumah sakit agar tim medis tidak kelelahan. Sementara bagi dokter yang memiliki komorbid atau penyakit beresiko tinggi untuk sementara tidak berpraktik. 393 guru di Surabaya, Jawa Timur, positive COVID-19. Persatuan Guru Republik Indonesia di kota Surabaya pun meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan sekolah tatap muka. Pemerintah kota Surabaya memberikan perawatan kepada guru yang positif COVID-19. Swap tes terhadap guru sudah dilakukan sejak awal Agustus dan tindakan ini dilakukan untuk melihat apakah sekolah tatap muka siap dilakukan. Awalnya sekolah tatap muka akan dimulai pada 18 Agustus lalu. Simulasi sudah dilakukan dengan jarak meja dan kursi sekitar 1 sampai 2 meter dan menggunakan sistem SIF. Namun belum semua unsur setuju dengan rencana sekolah tatap muka. Dan hingga kini puluhan guru di Surabaya sudah meninggal akibat COVID-19. Diharapkan kehajian sekolah tatap muka benar-benar mempertimbangkan resiko sehingga tidak merugikan banyak pihak. Tiga orang pasien positif COVID-19 dalam satu keluarga di kota Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal Kamis 3 September 2020. Mereka merupakan ayah, ibu, dan anak setelah terpapar COVID-19 pada pekan lalu. Ketiganya kemudian dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Batrahmas Kendari dengan status pasien positif COVID-19. Jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara. Laude Rabiil Awal menyatakan satu keluarga itu dirawat di UGD rumah sakit Batrahmas pada waktu yang berbeda. Hasil tes, rapid, ketiganya reaktif dan saat disuap positif COVID-19 warga ini mengeluhkan batuk dan sesak nafas. Satu keluarga korban COVID-19 telah dimakamkan di TPU Unggolakak, Kendari. Ya perbincangan terkait 6 bulan pandemi COVID-19 yang masih tinggi akan kami hadirkan di segmen selanjutnya yang tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!